Hai Nah Halo teman-teman jadi kita mau review tentang wakako nanopeso Hai bagi kita buka dari tasnya ini nanopeso wakako nanopeso ini kita mau coba ini wakakunya jadi yang pertama kita buka disini itu sini ada tempur kopis punya wakako Hai terus kau dibuka sinya kayak gini nah caranya yang pertama ini yang bilang nah disini itu diisi kopi ini aku kasih kopi dengan ukuran enggak terlalu halus terus setelah itu kita pasang caranya ini di puter nah tadi itu caranya buat fungsinya tempur kopis pun itu buat mengeratakan kopi yang udah kita taruh disini jadinya dipres seperti ini dipres secukupnya terus kita puter disini kita masukin nah ini fungsinya buat nge-press petinya nanti fungsi ini adalah tempat buat air air panas ya tadi aku udah siapin air panas di ketel terus mau aku isi disini kita isi hai 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 gini hai 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 waktu kita pasang Hai hingga dibasang puter hai 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 sampai sekiranya rapet seperti ini aku siapin habis loki disini tinggal kita pasang ini Hai 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 nah keluar kayak gini hai 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 Biasanya wakako menu Rezu ini cocok buat kalian yang suka traveling atau mobilitas jadi udah dibawa kemana-mana ini hasilnya kita coba satu suami kremanya juga muncul ini teman-teman hasilnya spesinya cantik kan jadi kayak gitu caranya bikin nanopressor seperti itu teman-teman jadi sekian video kali ini semoga bermanfaat see you